Intro Om Swastiastu, selamat siang Pemirsa Dulu kampus menjadi tempat untuk belajar bagi mahasiswa dan dosen untuk bertatap muka Dosen menjadi sumber dan fokus utama sehingga membuat mahasiswa kurang mandiri dalam memecahkan sebuah masalah Dan sejak awal tahun 2020 lalu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim meluncurkan program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka Sebelumnya perkenalkan saya Eros Winanda yang akan menemani Anda selama satu jam ke depan dalam program Dialog Khusus INews Bali Sepertinya tidak perlu berlama-lama untuk membahas topik kita pada pagi hari ini Kolaborasi kuat antara Politeknik Negeri Bali dan Dunia Usaha dan Industri Sudah hadir bersama saya empat narasumber dan tentunya berkompeten di bidangnya Yang pertama saya sahabat terlebih dahulu narasumber yang pertama Dirjen Diksi Direkturat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Bapak Wikan Sakarinto Selamat pagi, selamat menjelang siang Bapak Selamat pagi, waktu balik, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Mbak Eros Iya, narasumber kita pada siang hari ini, narasumber yang kedua Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi Bapak Beni Bandana Jaya Selamat pagi, terima kasih Mbak Eros Selamat pagi, Bapak Beni Kemudian narasumber yang ketiga ada Learning and Development Manager Sanregis Bali Bapak Dewa Putra Yadnya, selamat pagi Bapak Ya, selamat pagi, Om Swastiastu Ya, dan narasumber saya yang keempat sekaligus sebagai Tuan Rumah Direktur Politeknik Negeri Bali Bapak Inyoman Abdi Selamat pagi, salam rahyu Ya, terima kasih Bapak-Bapak atas kehadirannya Ya, kita langsung saja saya bertanya kepada Bapak Dirjen terkait penerapan merdeka belajar dalam konteks vokasi ini seperti apa Pak? Apa yang sudah dilakukan setelah dicanangkan oleh Bapak Menteri dan rencananya untuk tahun 2021 ini bagaimana? Terima kasih Mbak Eros Jadi untuk merdeka belajar yang kita terapkan untuk pendidikan vokasi Yang jelas konsep filosofinya tetap mengacu pada core atau apa, substansi dasar dari merdeka belajar yang dikembangkan oleh Mas Menteri Yaitu kemerdekaan Kemudian kita turunkan dan kita kontekskan sesuai dengan tantangan dan situasi atau target pendidikan vokasi Yaitu link and match Atau link and super match antara vokasi dengan industri dan dunia kerja dan dunia usaha Vokasinya itu ada dua ribuan kampus vokasi Salah satunya politik negeri Bali Pak Direktur ada di sini Ini salah satu Pak Direktur yang menurut saya dalam tanda kutip sudah gila Kreatif maksud saya Pagi saya saya lebih senang melihat Direktur yang kreatif gila daripada waras tapi tidak berani melangkah untuk membuat perubahan Kemudian juga 14.000 SMK se-Indonesia Yang mana beberapa SMK ada di sini Selamat pagi Bapak-Ibu Kepala SMK di Bali Dan 17.000 lembaga kursus pelatihan se-Indonesia Dan inilah piramida pendidikan penciptaan SDM vokasi yang kita link and matchkan dengan industri dan dunia kerja Yang di panggung ini berterima kasih sekali saya kepada Pak Dewa dari Santrecis Dan harapannya kali ini kita datang untuk menjadi mak comblang Super mak comblang Kita pengen nikahkan seluruh politeknik perguruan tinggi vokasi se-Bali Dengan SMK se-Bali Dan dengan industri-industri yang terkait di seluruh Bali Sehingga kita akan mendapatkan pendidikan yang dikroyok secara gotong-royong Tidaknya oleh pendidik Tidaknya oleh satuan pendidikan Tetapi juga oleh industri Konsepnya adalah industri jangan menunggu di belakang Jangan menunggu kita masak Industri kemudian terima masakan kita Loh kok gak cocok Kemudian dimasak lagi Di training lagi Industri kita ajak maju ke depan Yuk kita bikin menu bersama Kita bikin resepnya bersama Kurikulumnya Kita masak bersama Kita ajar bersama Soft competence dan hard competence Ingat ya jangan cuma hard competence Tapi soft competence dan attitude ke pekerjaan Kita cicipin bersama Dimagangkan Serta nanti diserap oleh industri Last but not least Kami di kementerian Merilis dua program besar Untuk memuluskan link and match Kita tambah menu baru Tidak hanya SMK D3 D4 Tetapi kita bikin menu baru Yaitu SMK D2 Fast Track SMK kita nikahkan dengan pergeruan tinggi Fokasi dalam hal ini Dalam hal ini politik negeri Bali Untuk mengembangkan program-program D2 Fast Track Yang secara spesifik Yang secara spesifik dan akurat menjawab kebutuhan Dunia kerja dalam hal ini Pariwisata dan perhotelan Misalnya F.O Food and Beverage Housekeeping Kitchen Yang itu tidak perlu tinggi-tinggi Cukup dengan SMK D2 Fast Track Dan kita juga akan mengupgrade Seluruh D3 Menjadi sarjana terapan Itu Mbak Eros Secara global Kira-kira Cukup ambisius Tetapi insya Allah Kalau ini kita bisa lakukan Mulai dari sekarang Kedepannya Indonesia Akan semakin dipenuhi oleh SDM-SDM Unggul Kompeten Dan cocok Sesuai keinginan industri Dan dunia wirausaha Demikian Baik Berarti Calon daripada murid SMK ini Sudah menentukan jalannya Apakah dia akan menjadi Akan menjadi murid SMK biasa Atau masuk di SMK Fast Track Begitu ya Iya nanti di sekitar kelas 2 Mungkin ya Tapi yang jelas gini Mbak Eros Kita pengen mendapatkan Anak-anak SMP Masuk SMK itu sesuai passion Iya betul Jadi anak-anak bangsa kita itu Kalau milih tempat sekolah Atau tempat kuliah Lihat dan akui passion kalian itu apa Iya Jangan sekedar pengen cari ijazah Atau jangan sekedar pengen ngejar Produk favorit gitu Tapi gak sesuai passion Kalau passionnya itu lebih ke Hands on Ya masuk SMK Atau masuk ke sarjana terapan Tapi ketika masuk dengan passion Itu mirip menikah Dengan cinta Mbak Eros Kalau masuk ke Perguruan tinggi vokasi Atau SMK Gak ada passion Itu mirip menikah tanpa cinta Gak niat itu nanti Mau di link and match kan Mau gurunya tiga macem Berat Sehingga anak masuk SMK Sudah punya visi Oh aku nanti akan kerja di San Regis Oh itu nanti dia akan belajar Dengan mandiri Dengan kegairahan Dan kesenangannya Oke Belajar dengan menyenangkan Oke baik Pemirsa perbincangan ini Semakin menarik Nanti kita akan lanjutkan lagi Perbincangan bersama dengan Bapak Dirjen Dan arah sumber yang lainnya Tapi setelah jeda berikut ini Tetap di dialog khusus Ainews Bali Let's play Terima kasih telah menonton!